dan saya akan menggunakan transistor ini setiap penggantian transistor kita harus setting di CU Pro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Electronic Channel oke bro kali ini saya mau modifikasi pada driver SEC 504 modifikasi kali ini saya hanya mengganti transistor aslinya akan saya ganti dengan tipe lain atau nomor lain bro ya simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar anda semua selalu dapat notifikasi dari Electronic Channel oke bro untuk transistor ini masih aslinya ya untuk transistor input masih menggunakan aslinya masih menggunakan 5401 bro ya dan saya akan menggunakan transistor ini A992 ya untuk transistor harganya 3000 rupiah 1 biji bro ya jadi untuk transistor saya membeli lebih dari 3 biji bro ya saya membeli 20 biji 20 biji dan saya pilih satu persatu mana yang lebih baik mana yang terbaik dan ini grid B bro ya untuk grid A nya sudah saya pakai di driver lain dan ini untuk grid C ini pilihan yang nomor 3 jadi ini lebih kecil dari yang grid B ya cuma untuk HFE sama meskipun kecil tapi sama yang terpenting menurut saya HFE tinggi kalau bisa sama HFE tinggi tidak sama percuma bro ya lebih baik yang rendah tetapi untuk HFE sama nilai HFE saya ukur ya sebab transistor pilihan itu sebenarnya sangat simpel sekali bro ya cuman terkadang juga ada yang meremehkan buat apa HFE sama buat apa HFE tinggi dan itu pun terserah pada kita masing-masing kita mempunyai pendirian masing-masing ya ini kita coba untuk nilai HFE nya 214 hampir sama cuman selisih satu digit karena untuk mencari HFE yang sama itu sangat sulit sekali jadi kita harus memilih yang mendekati saja bro ya ini tidak apa-apa jauh ini untuk transistor suplit tegangan transistor input keduanya ini bro ya yang terpenting yang dua biji ini untuk nilai HFE nya tidak harus sama bro ya mendekati tidak apa-apa perlu diketahui meskipun tidak memilih HFE yang sama untuk driver amplifier juga akan bunyi tetapi menurut saya transistor pilihan dan transistor non pilihan non grid itu untuk hasil jelas berbeda bro ya bisa dicoba sendiri untuk harganya ini 3 ribu bro ya itu ada yang lebih mahal lagi harganya oke bro saya akan coba transistor ini di driver 504 dan nanti hasilnya seperti apa oke bro dan untuk transistor fast saya masih menggunakan diode diode damper bro ya ini sudah saya gunakan meskipun tidak memakai ini juga tidak apa-apa atau driver ori nya bro ya kita hanya mengganti transistor input penguat input ya oke bro saya ganti dulu untuk transistor input nya dan ini pin kedua transistor bro ya pin nya berbeda oke bro untuk pemasangan transistor sudah selesai ya untuk yang dua transistor yang kita ukur HFE nya mendekati saya pasang di penguat input dan yang satunya saya pasang di suplai tegangan kedua transistor ini yang terhubung kedua diode ini hanya sebagai suplai saja jadi yang terpenting untuk kedua transistor input ini pemasangan nya seperti ini bro ya oke bro dan untuk penggantian transistor ini bisa diaplikasikan pada driver SOCL 506 safari 400 watt dan OCL 150 watt ya pokoknya untuk OCL semuanya bisa bro ya menggunakan transistor ini oke bro selanjutnya kita cek DCO setiap penggantian transistor kita harus setting DCO bro ya biasanya berubah setiap penggantian transistor input transistor fast maupun transistor driver oke kita cek DCO dulu DCO sudah berubah bro ya cuman tidak begitu rendah atau tinggi oke sudah bagus kita cek bias 44 44 44 0,44 oke langsung kita coba bro ya menurut saya untuk penggantian transistor ini untuk mid-hack nya itu lebih terasa bro ya jadi untuk teman-teman bisa mencobanya sendiri barangkali untuk teman-teman ada atau pernah mengganti transistor input yang lebih bagus lagi kita bisa sharing silahkan berkomentar di bawah ini bro ya oke bro langsung kita coba terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton